Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Vokalis kumpulan XC semamat ingatkan Nabil Ahmad supaya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan bebaur gurawan sewaktu mengacarakan program besar seperti All Star Gegar Vaganza baru-baru ini. Perkara tersebut susulan daripada tularnya kenyataan pengacara dan pelawak Ahmad. Nabil Ahmad yang dikatakan mengeluarkan gurawan melampau merujuk kepada ketiadaan Mamat dalam program tersebut. Memetik laporan Harian Metro, Mamat yang sudah membaca penjelasan dari Nabil memahami apa yang diperkatakan pengacara itu dan merasakan mungkin dia bermaksud baik namun bukan semua dapat menerimanya. Ia bergantung pada pemahaman masing-masing saya pun tak tahu nak cakap macam mana tapi saya malas nak besar-besarkan perkara ini cuma kalau boleh Nabil kena lebih berhati-hati ketika mengeluarkan kata-kata. Saya ingatkan Nabil kena berhati-hati sebab program ini pun bukan biasa-biasa ia antara program yang grand terbitan astro jadi percakapan lepas untuk bergurau yang dibuat itu boleh jadi viral. Apatah lagi saya pula sebelum ini sudah berhadapan dengan beberapa cerita viral mengenai penampilan diri yang diperkatakan jadi apabila timbul gurawan Nabil ini lagilah menarik perhatian ramai terutama netizen katanya lagi. Ujar mamat lagi gurawan mengatakan dia di tempat tinggi dan menjelaskan ia membawa maksud legend memang sekadar untuk berseloro. Terdahulu Nabil dikatakan mengeluarkan kenyataan gurawan yang dianggap keterlaluan berkaitan ketiadaan mamat dalam orstah gegar bagenza. Situasi bermula selepas Eli Mazlin bergurau berasa terkilan dengan ketiadaan mamat selepas Ezad lazim menjadi salah seorang peserta mendapat hostit di orstah gegar bagenza. Nabil yang bertindak mempertahankan Ezad terus menambah jangan cakap macam itu Ezad ada kat sini tau abang mamat kita tak dapat sebab dia berada di tempat yang lebih tinggi. Gerawan terpalik berkenaan dengan pantas disambut jihan mus. Ah ye dia mamat tengah hiking. Hostah gegar bagenza ini telah mula bersiaran pada ahad jam 9 malam di Astroria. Kali ini semua juara gegar bagenza dari musim pertama hingga ke-9 telah dihimpunkan dengan penambahan 6 hot seat. Masing-masing beruntap bagi bergelar juara antara juara. Kali ini 3 host telah berganding bagi memilihkan lagi acara tersebut di samping 3 juri tetap yang masih. Sama seperti musim lalu itu sejenfo hari ini sekian dan terima kasih.